Sebanyak 12 unit sepeda motor balap liar diamankan oleh pihak Satreskrim Polres Mamuju saat balapan liar di depan pasar sentral pada malam hari yang mengganggu aktivitas warga saat menjalankan ibadah. Dalam operasi motor yang diamankan sejumlah kendaraan tidak sesuai standar. Razia ini dilakukan guna untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat dan keselamatan para pengguna jalan. Balapan liar ini sering dilakukan di depan pasar sentral kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat yang sangat mengganggu masyarakat saat usai melaksanakan salat tarwi. Kasatreskrim Polres Mamuju AKP Syamsuryansi mengatakan semenjak hari pertama Ramadan hingga saat ini motor yang diamankan sebanyak 12 unit motor. Motor yang diamankan dikarenakan telah melakukan balapan liar di jalan raya dan beberapa motor yang dicurigai hasil dari kejahatan. Sampai saat sekarang ini motor yang kami amankan adalah sebanyak 12 unit motor dengan berbeda-beda tipe dan merek. Itu kita amankan semenjak dari Ramadan hari pertama sampai saat sekarang ini. Ini kenapa diamankan? Diamankan karena melakukan kejahatan balap-balap liar. Kejahatan balap liar dan ada beberapa unit ini yang kami curigai bahwa ini merupakan hasil dari kejahatan. Hasil dari kejahatan sehingga sampai saat sekarang ini kami menghimbau nanti pemilik. Sampai saat sekarang ini kami kandangkan dulu nanti setelah selesai Ramadan baru kami akan berproses untuk pengembalian terhadap pemilik dengan dia membawa surat-surat tanda keterangan bermotornya. Motor yang diamankan rata-rata sudah dimodifikasi dan tidak sesuai standar kendaraan. Motor tersebut akan diserahkan kepada pemilik kendaraan dengan membawa bukti surat kepemilikan kendaraan dan mengubah spek sesuai standar. Dari Kabupaten Mamuju Abdul Jalal, AI News melaporkan.